Assalamualaikum Selamat berjumpa kembali penonton yang budiman Gua doakan semoga selalu dalam keadaan sehat Dipenuhi rasa sayang dalam kebarokahan Di video sebelumnya kita udah sharing tentang seminar dan workshop teenager Atau remaja usia kelas 10 atau kelas 1 SMA Sampai yang belum married atau belum nikah Itu di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Kali ini kita mau share Gia Parenting Skill nih Yang diadakan sehari setelah acara tersebut Tepatnya tanggal 28 Agustus 2022 atau hari Minggu Tempatnya dimana? Di lingkungan Pondok Pesantren Al-Manar Hamil Al-Quran Waijepara, Lampung Timur Untuk peserta ibu-ibu ditempatkan di halaman masjid Dengan pemasangan tenda jumbo mambo yang gede banget Dan peserta bapak-bapak ditempatkan di dalam masjid Bisa dibilang ini merupakan pengajian yang juga sudah ditunggu-tunggu oleh para orang tua nih Jadi kayak semacam uase di tengah padang pasir gitu ya bagi mereka Jika sehari sebelumnya para pembicara udah nyiapin aspirasi Kemauan, keluhan, serta keinginan dari sisi anak nih Si anak-anak tadi Kali ini pembicara akan mencoba membantu menyampaikan kepada para orang tuanya nih Contoh ya latar belakang yang real Realnya gini Jadi ada nih ceritanya Anak yang minta pendapat ke orang tua perihal mau kuliah Mau kuliah dimana gitu Terus kuliahnya mau milih jurusan apa Setelah lulus SMA Nah ternyata si orang tua ini menyerahkan sepenuhnya nih Pilihannya mau apa Si anak ini mau kuliah apa Mau kuliah dimana Yang penting Si orang tua ngerasa Yang penting aku biayai kuliahanmu lah Biayanya tak bayari Ternyata Sampai si anak lulus kuliah Orang tua ini gak tau jurusan apa yang diambil sama anaknya di perkulian tadi Ingat ya Ini sampai anaknya lulus Orang tua masih belum ngerti loh Belum tau Kan sedih banget Ujung-ujungnya Ijasahnya yang gak kepake Coba bayangin Ini hanya salah satu contoh yang menurut gua Sedikit gua simpulin Ada yang salah nih Antara orang tua Ke anak Atau dari anak ke orang tua Mungkin bisa jadi salah satunya di bagian komunikasi Komunikasinya ada yang gak bener Ada yang perlu dibenerin Atau Ada karena sebab yang lain Kalau kalian bisa ngira-ngira Boleh dong Tulis di kolom komentar Nah itu salah satu aja Contoh yang gua yakin Masih ada banyak contoh-contoh di luar sana Yang kalian sendiri Pala teenager Atau anda sendiri Para orang tua Punya contoh yang lebih ngena Dibandingin yang ini Memulai video ini Gua ngutip sedikit ya Ungkapan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan Beliau bilang gini nih Dibandingkan dengan profesi-profesi lain Orang tua adalah profesi yang paling tidak dipersiapkan Duh gua ulangin nih Dibandingkan dengan persepsi-persepsi lain Orang tua adalah profesi yang paling tidak dipersiapkan Ngeri ya Tapi kenyataannya emang gitu Coba deh kalian cari di universitas se-Indonesia sekalipun Udah ada belum mata kuliah yang ngangkat materi menjadi orang tua yang baik Dalam salah satu mata kuliah mereka Kayaknya belum ada kan Tapi kalau misalkan udah ada Dan gua belum update Silahkan kalian corak-corak di kolom komentar Biar penonton yang lain juga tau Oke Kita masuk ke bagian acaranya Masih dipandu oleh MC dari hari sebelumnya Yaitu Kak Miftahul Janah SGO Dan Kak Putri Octavia Rizky SBC Bicara kita juga masih sama dari seminar sebelumnya Yaitu Kak Eka Yulian CS SC MC Yang sering disapa Kak Eka Kak Dian Aulia Putri SC Yang biasa disapa Kak Dian Dan Kak Puri Fitriani SOS Yang sehari-hari disapa dengan Kak Puri Beliau bertiga ini berasal dari Jakarta dan Bandung Jauh-jauh datang ke Lampung Timur Materi di acara Parenting Skill ini juga gak kalah seru Dibandingkan materi yang seminar teenager tadi Oke kita bahas satu persatu dulu yuk Yang pertama adalah bahasa cinta Nah kalau disebelumnya bahasa cinta itu membahas bahasa cinta dari anak ke orang tua Kali ini membahas bahasa cinta dari orang tua ke anak Gue kemarin bilang ya bahasa cinta ada 5 Dan gue mau ambil salah satu contoh aja di bagian ini nih Misalkan bahasa cinta kali ini adalah quality time Atau waktu yang berkualitas antara orang tua ke anak Maksudnya waktu yang berkualitas antara orang tua ke anak Ini bakal lundang banget nih Kasus real ini ya Kita sebagai orang tua pernah belum nanya ke anak kita Kegiatan di sekolah barusan apa? Bu guru atau pak guru tadi ngajar apa aja? Terus gimana pelajaran tadi di sekolahan? Mungkin ada sebagian yang udah nanya gitu Tapi gue yakin justru lebih banyak yang gak nanya gituan Apalagi nanya nilai-nilai ujian atau quiz di sekolah Terus misal nih ya Misal ketika kita nanya anak nilai yang dia dapet hari ini berapa? Ternyata si anak jawab dapet nilai 4 Dari nilai maksimal 10 Kira-kira nih kita sebagai orang tua responnya bakal kayak mana gitu? Marah atau jengkel? Ya kebanyakan sih kayak gitu gitu Padahal anak belum tentu ngerti bahasa marahnya orang tua Belum tentu ngerti maksud dan keinginan orang tua dari marah-marah itu Nah diselah-selah marah itu orang tua bilang Jadi anak tuh jangan males Jangan main aja Jangan nakal Dan lain sebagainya Padahal ternyata nih ya Ternyata ya ternyata Otak kita sebagai manusia ini bekerja secara imajinasi Secara visualisasi Atau menggambarkan sesuatu Dan otak kita tuh gak bisa menggambarkan arti dari kata jangan Contoh nih Ini gue kasih banyak contoh Jangan bayangkan seekor gajah Jangan bayangkan seekor gajah yang badannya besar Telinganya lebar Belalainya panjang Jangan bayangkan Kira-kira apa yang terjadi Ternyata otak kita justru menggambarkan seekor gajah yang badannya besar Telinganya lebar Belalainya panjang Padahal kan jangan Jangan bayangkan Tapi malah justru bayangkan Nah makanya besok kalau nasihatin anak Silahkan pakai bahasa yang pas Misal Kan tadi dapet nilai 4 Ya besarin dulu hatinya Terus baru nanti disemangatin Besok semangat lagi Belajarnya lebih semangat lagi Atau contoh yang lain Oke sekarang dapet nilai 4 deh Itu udah disyukurin Sekarang mama bantu adik belajar yuk Adik susahnya di bagian mana Dengan gitu anak akan lebih ngerasa siap Untuk jadi lebih baik lagi Dan lebih semangat lagi Dan inget ini Pas quality time gini Lebih baik kalau orang tua ninggalin HPnya Bener gak tuh Orang tua waktu ngobrol sama anak Ternyata sibuk pakai HPnya Ayo sampai yang kayak gini HPnya ditinggalin dulu Yang kedua Pola asuh Nih penting banget materi ini Ini materi yang mantep pakai banget Dijelasin ada banyak jenis pola asuh Dari yang otoriter Otoriter tuh artinya ya Orang tua kendali penuh Gak ada toleransi semua sekali Maunya orang tua Harus dicurutin Apapun itu anaknya harus nurut Nah kalau otoriter Ya anak akan lebih cenderung Murung gitu Sering dimarahin Akhirnya gak berkembang Gak pede Kemudian demokratis Demokratis itu masih ada diskusi Antara orang tua dan anak Nah demokratis ini akan mendorong Anak lebih dekat dengan orang tua Dia masih bisa mengeluarkan ide-idenya Dan orang tua masih bisa ngarahin Yang ketiga Pola asuh yang cuek Jadi anaknya mau apa aja Orang tua terserah gitu Dan yang keempat adalah Memanjakan Jadi apapun maunya anak Diturutin Intinya memanjakan ya Faham sendirilah yang namanya memanjakan Nah semua materi ini dibahas Sama pembicara tadi Yang tiga tadi itu detail Dan gamblang oleh pembicara Terus mana yang bagus Dari keempatnya ini Yang bagus ini ya Ini kombinasi Kombinasi antara otoriter dan demokratis Nah ini bisa jadi rujukan nih Buat orang tua Sesekali otoriter Sesekali demokratis Jadi anaknya tetap disiplin Tapi tetap bisa pede Hasilnya seperti itu Disini lebih diberatkan Di pola asuh positif ya Maksudnya pola asuh positif itu Pola asuh yang mengedepankan penghargaan Penguatan potensi anak Termasuk menyiapkan lingkungannya Sesuai dengan tumbuh kembang anak Usianya berapa Anak udah bisa apa Dan lain-lain Contoh nih Contoh misalkan orang tua Yang suka beliin mainan buat anak Tapi kadang orang tua tuh Beliin mainan asal beliin aja Gak ngeliat anaknya udah humor berapa Terus anaknya udah bisa ngapain Sehingga kadang-kadang mainannya Gak sesuai dengan anak Dan kadang mainannya Membahayakan buat anak Yang ketiga nih Komunikasi Ini kayaknya materi klise ya Kayaknya jadul gitu Tapi beneran loh Dari komunikasi ini bisa timbul banyak masalah Dan dari komunikasi juga bisa menyelesaikan banyak masalah Kita fokus nih ngobrolnya ke orang tua ke anak ya Selama ini gimana ngobrol kita sebagai orang tua ke anak Apakah satu arah? Apakah isinya semuanya perintah? Atau justru sebaiknya? Ngobrolnya bisa dua arah? Anak punya kesempatan menyampaikan apa unak-unaknya? Orang tua lebih banyak menggunakan telinga untuk mendengar apa yang disampaikan anak? Meluangkan waktu buat anak bener-bener dengerin omongan anak Atau justru sibuk dengan kerjaan sendiri Dan ngomong apa anaknya itu tadi Malah gak disimak Silahkan raba-raba dipikir-pikir di bagian ini Kita sebagai orang tua harusnya gimana? Setidaknya ya paling gak nih ya Paling gak nyiapin waktu Buat denger Apa sih kemauan anak ini? Dengar pake hati Nasihatin Dengan hati juga Dengan lembut Itu akan memberikan sentuhan yang dalam banget buat si anak Coba deh Serup kan materinya? Dan sebenernya masih ada beberapa materi yang lain Yang nanti kalau kalian berminat Kalian bisa subscribe Bisa komen Bisa japri Nanti insya Allah mamang admin bakal ngasih materinya Di share lewat japri Nah semoga dengan guide seperti ini Yang akan melahirkan generasi keluarga yang unggul Yang berkualitas Dan tangguh Dan tentu saja barokah Keluarga kuat RT kuat RT kuat Desa kuat Desa kuat akan membangun kabupaten kota yang kuat Kabupaten kota yang kuat Membangun provinsi yang kuat Provinsi yang kuat akan menjadikan negara yang kokoh Itu dia yang penting banget Menutup video kali ini Gue ucapin makasih banget Dan gue doain Alhamdulillah Jazakumullah Dan sampai ketemu di video berikutnya Kira-kira mau ngeliput apa lagi ya? Jangan lupa subscribe Dan share ke teman-teman kalian Selamat menjadi orang tua yang baik Dan melahirkan generasi yang baik Di masa kini Dan masa yang akan datang Gue pandu dari hari aku Semoga ini bermanfaat bagi kalian Dan menginspirasi Men-trigger ide-ide kalian Dan sampai ketemu di video berikutnya Selamat berkarya Selamat menciptakan masterpiece Dan mengagetkan dinia Dimulai dari mana? Mulai aja dulu Walaupun awalnya Burik Wassalam Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya